Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, berjumpa kembali Oke, apa kabar dan buat teman-teman semua Saya doakan semoga sehat selalu Dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya Oke, kesempatan kali ini kita akan bahas Cara memasang iklan untuk di blog sendiri Di sini admin menggunakan blogger ataupun blogspot.com Nah, di sini admin menggunakan artikel Jadi artikel khusus untuk tutorial Dan di sini, ini baru satu artikel Dan di sini saya sudah pasang blog Sudah pasang iklan maksudnya Yaitu iklan Niagara Hoster Oke, jadi bagaimana cara kita memasang iklan sendiri Jadi teman-teman ketika sudah diterima di Google Adsense Teman-teman bisa pasang iklan untuk di blognya sendiri Cara memasangnya adalah kita masuk ke bagian menu tata letak Sebenarnya kita juga bisa masuk menggunakan menu tema ya Tapi lebih mudah kita menggunakan tata letak ya Nah, di sini kita tinggal masuk saja ke bagian tata letak Dan pastikan teman-teman sudah salin untuk kode Dari iklan tersebut ya Oke, jadi pastikan teman-teman harus sudah salin untuk kode iklannya Ya, biasanya di Google Adsense Ketika kita sudah diterima di Google Adsense Kemudian di sini teman-teman bisa pilih saja ya Jadi di sini ada tambahkan gadget Ya, nah seperti ini ya Di bagian bawah di sini tinggal kita klik saja seperti ini Kemudian untuk menambahkan iklan Ataupun HTML JavaScript Di sini kita pilih saja di bagian HTML JavaScript ya Nah, seperti ini Kemudian di sini teman-teman tidak usah dikasih judul ya Kita langsung saja ke bagian kontennya Dan kita masukkan untuk HTML dari JavaScript dari iklan kita Tinggal kita tekan saja dan kita tempel Oke, seperti ini Jadi di sini saya akan menampilkan untuk iklan HP Oppo ya Teman-teman di sini tinggal kita simpan saja seperti ini Oke, dan selanjutnya Tinggal kita cek saja untuk di bagian website kita Apakah sudah masuk ya Dan di sini, oke Jadi di sini sudah masuk ya Ada Oppo Store Nah, ini iklan yang sudah kita pasang Nah, jika kita ingin pasang di bagian atas ya Nah, di sini teman-teman tinggal masuk lagi ke bagian tata letak ya Kemudian kita pilih Biasanya berbeda template itu berbeda letak ya teman-teman Nah, oke Jadi di sini admin akan pasang di postingan atas Nah, di sini ada widget atas Nah, teman-teman tinggal klik saja Oke, kemudian di sini ada iklan lainnya Teman-teman bisa tambahkan iklan lagi Nah, kita agak kasih jarak seperti ini Kemudian kita tekan dan kita tempel ya teman-teman Jadi teman-teman untuk nyalin kode iklannya Teman-teman bisa salin di Google AdSense ya Oke, di sini ketika teman-teman sudah diterima di AdSense ya Oke, di sini tinggal kita klik saja bagian simpan Dan kemudian di sini tinggal kita cek saja untuk hasilnya teman-teman ya Jadi kita letakkan di atas Nah, oke ya Jadi sudah masuk untuk kode iklannya Ataupun iklannya sudah muncul teman-teman ya Dan ketika kita klik itu akan langsung masuk ke OPPO Store ya Nah, seperti itu ya Oke, jadi di sini akan langsung masuk ke website dari OPPO itu sendiri Nah, oke Jadi seperti ini ya Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara menampilkan iklan di blog ataupun di website sendiri Nah, semoga bermanfaat ya Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!